Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, di video yang terbaru. Hari ini saya gembira banget. Saya sudah sampai ke Lembang Park & Zoo. Ini merupakan tempat wisata paling legendaris dan yang paling sering dikunjungi, yang paling terkenal di daerah Lembang dan sekitarnya. Kalau ke Bandung, jangan lupa untuk mengunjungi tempat ini. Menurut saya, ini lebih bagus dibanding ke Kebun Binatang Bandung. Nah, ini dia. Pintu masuknya, tulisannya Lembang Park & Zoo. Oke. Mari, sebelum saya masuk, saya kasih lihat kepada kalian, harga tiket masuknya, saya akan beli, dan saya akan masuk. Jadi, untuk regularnya, Senin sampai Jumat Rp 50.000. Untuk weekend, libur nasional atau long weekend, harganya Rp 70.000. Oke. Mari saya beli dulu, dan saya akan masuk. Oke, teman-teman, singkat cerita, saya sudah beli tiketnya, dan saya sudah masuk sekarang. Luar biasa, cantik sekali pemandangannya. Jadi, di tengah-tengahnya ini seperti ada kolam. Airnya jernih sekali. Di tengah-tengahnya ada seperti playground anak. Dan di sanalah kebun binatangnya. Di bagian belakangnya. Ini saya lihat dari lantai dua, kayaknya. Jadi, kita akan turun. Oke, mari saya pos sebentar. Oke, langsung saja saya turun. Dan menerusuli jalur ini, sampai kita ke area kebun binatangnya. Jadi, ini pemandangannya asri sekali. Dan juga ada pemandangan, ada patung-patung gajah, dan jerapah. Saya pos sebentar lagi videonya. Jadi, jalan ini mengeliling. Ke sana ada patung, dan sambil sembari menikmati pemandangannya. Ini jerapah. Indah sekali. Ini ada playgroundnya. Ini untuk yang di daratnya. Yang tidak basah. Dan yang ini, yang basah. Bisa main air gitu, wahana. Seperti di waterboom. Mungkin. Oke, kita sudah sampai ke pintu masuk kebun binatangnya. Di sini ada yang tempat untuk penyewaan kendaraan. Ada seperti mobil golf, dan juga ada skuter listrik. Nah, di sana ada burung merpati. Lucu sekali. Nah. Sekarang kita lurus ke sana. Untuk memasuki kawasannya. Di depannya ini ada dua restoran. Sepertinya ada dua windmill. Coba kita lihat sejak sebentar ya. Teman-teman, ternyata ini bukan hanya restoran biasa. Di sini ada harimal. Yuk kita lihat bentar. Oh, waduh. Ini luar biasa sekali. Jadi, ini restoran. Restoran indoor. Namun, bisa kita melihat binatang harimau. Nah, di situ ada satu tuh. Lagi tidur kayaknya. Wah, itu dia teman-teman. Harimaunya. Lagi ngelamun. Dan di sini ada harimau yang putih. Oh, lihat teman-teman. Yang satunya lagi. Serem sekali. Tuh, lihat teman-teman. Ini luar biasa sekali pengalamannya. Oke, itu baru harimaunya saja. Mari kita lanjut perjalanan kita. Lihat binatang-binatang lainnya. Teman-teman, ini bisa kita lihat dari sudut satu-satunya lagi. Selasanya senang sehari, tapi takut juga. Oke, itu saja teman-teman. Langsung kita mulai lagi perjalanan kita. Tadi saja baru kandang harimau-nya saja sudah bagus banget. Oke, di sini ada tempat jualan minuman, makanan, cemilan, dan ada iguana. Nah, ini dia. Baru kita masuk zoo area. Di sini ada yang bendera. Nah, ini dia. Untuk peta-petanya. Jadi, parkan zoo ini masih berkembang. Masih nanti coming soon ada jerapa dan lain-lain. Oke, belum apa-apa. Di samping kita ini sudah ada burung. Teman-teman, mohon maaf jika saya tidak memperlihatkan semua satwa-satunya dengan detail, dengan lama. Karena kalau satu persatu mungkin durasi videonya akan menjadi terlalu lama. Jadi, singkat saja. Oh, ini dia. Ada burung parot. Salah satu burung favorit saya. Karena bisa bernyanyi. Dan juga bisa ngomong seperti layaknya manusia. Bagus banget. Jadi, kerennya di setiap satwa diberikan deskripsinya dan informasinya asal-usulnya dan lain-lain. Umurnya ini tuh masih aman. Gak akan mungkin punah dan lain-lain. Dan negaranya. Indah banget. Ini burung-burung atau parot yang lebih kecil. Oke, itu saja sudah bagus. Nah, ini yang paling kerennya. Jadi, sini ada seperti ovari atau... Saya kurang tahu namanya. Mohon maaf. Jadi, ini sebuah kandang burung yang terbuka. Tapi, ini masih terpisah. Jadi, harus bayar lagi seharga Rp20.000 per orang. Oh, namanya maaf. Aaviary. Mohon maaf, teman-teman. Jadi, ini pisah lagi. Nah, kalau ini tuh burung-burungnya bisa terbang. Berkeriaran dengan bebas. Keren sekali. Tapi, juga ini harus ada nyalinya karena takut sekali dipatok. Atau digigit. Oke, itu saja untuk bagian burung-burungnya. Nah, ini kita masuk lagi ke bagian intinya, bagian pusatnya. Nah, di sini kita bisa lihat binatang-binatang satu-satu lainnya. Di sini ada burung terbesar. Ostrich. Waduh, ini diimport dari Amerika Latin. Ostrich. Ini burung yang terbesar dan telurnya terbesar. Jadi, kalau makan telur ostrich satu saja sudah kenyang banget. Tinggal di dadar saja. Sudah nikmat. Oh, ini sayangnya. Ini lagi kosong binatangnya. Oh, ini ada Mary Cat. Oh, ini seperti di Vila Madagaskar. Lagi tidur siang. Lutus sekali. Imut banget. Jadi, ini merupakan mamalia yang lebih kecil. Jadi, ini luar biasanya. Semua satwa-satwa di sini itu banyak yang diimpor dari negara lain. Oke, ini ada apa? Tapi, sepertinya lagi sembunyi. Teman-teman, ini luar biasa sekali. Ada beruang madu. Dan ini masih lokal di daerah negara kita tercinta Indonesia dan juga Asia Tenggara sekitarnya. Itu dia, beruang madunya. Maaf kalau agak buram karena ada pantulan kaca. Halo. Halo. Tolong subscribe. Itu beruangnya, teman-teman. Halo. Halo. Kasih salam ke para penonton. Halo. Ya, itu dia beruangnya. Saya juga kadang takut kalau lihat beruang. Takut banget. Oke, lanjut lagi. Nah, itu dia ostrichnya. Kalau lagi tinggi, tinggi sekali. Kalau lagi berdiri, maaf. Tinggi sekali. Dan kalau kita dikejar, pasti sangat menakutkan. Nah, lihat, lihat, teman-teman. Itu tingginya tinggi sekali. Waduh, itu sudah menghampiri kita. Ini tingginya tinggi sekali. Jadi, ada dua jenis ostrich. Ada yang warna hitam dan ada yang warna putih, namun lebih kecil. Kita lanjut lagi. Oh, lihat. Ini ada yang lagi duduk. Lagi dekat sekali, nih. Waduh, ini tuh besarnya. Besar banget. Jangan sampai dekat-dekat karena bisa dipatok. Waduh, lihat. Sudah melirik ke kamera. Oke, lanjut lagi. Oh, lihat. Di sini ada namanya kangguru pohon. Kangguru itu kan, apa? Pasti identik dengan benua Australia, namun ini untuk kangguru jenisnya ini, kangguru pohon, berasal dari Papua, Nugini. Nah, itu dia. Kanggurunya lagi di atas. Lagi berdua. Oke, jadi kanggurunya lebih kecil. Oke, ini ada Binturong, asal Pulau Sumatera. Oh, lagi tiduran. Lagi tidur siang. Oke, mari lanjut lagi. Oh, oke. Ini ada lagi Binturong dari Pulau Jawa. Nah, itu dia. Lagi tidur. Oke, di sini ada tempat untuk, bisa dua ya, bisa lihat kuda, dan juga bisa menaiki kuda. Biayanya 25 ribu per orang, dan ini juga biaya tambahan. tidak termasuk dengan tiket masuk. Dan ini ada kandang kelinci. Itu dia, kelincinya imut sekali. Bisa juga masuk, bayar lagi, nanti akan dikasih makanan kelinci, dan bisa kasih makan. Oke, itu saja untuk bagian intinya, bagian tengah-tengahnya. Sekarang kita lihat lagi bagian lainnya, namanya area satwa domestik, atau satu yang dapat ditemukan di, di kebun, atau enggak di perternakan, dan juga ada gajah. Oke, lanjut. Oke, ini adem sekali. Ada, ada seperti lorong, dengan daun-daun. keren. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, ini bagian terakhirnya, bagian satwa domestik. Oke, pertama, langsung saja, saya kasih lihat kepada kalian, ini gajah. Pastinya, merupakan binatang terbesar, di seluruh, lembang Park & Zoo. Waduh, ini tuh besarnya, besar banget. Saya lihat saja, sudah gemetaran. jadi seluruh tempat ini, itu untuk gajah, dan itu dia, tempat untuk berbaring, dan untuk tidur. Lagi, jam makan siang. Makannya sehat sekali, makannya daun-daunan. By the way, ngomong-ngomong, ini dia namanya, Dela & Cindy. Asalnya dari, Pulau Sumatera, bagian utara, bagian selatannya juga. Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan lain-lain. Gajah Sumatera, dan juga ada ini, namanya Ajai. Tapi, sekasiannya, mereka tuh, sudah dalam, kondisi bahaya. Sudah pritis. Oke, sekarang kita coba, ke bagian sananya, kita lihat binatang-binatang lainnya. Jadi, di sini ada paket, bayar Rp15.000 untuk 2 orang, bisa foto lebih dekat, dan juga, bisa kasih makan. Namun, harus hati-hati, ada batasnya, warna kuning, ada garis warna kuning, dan itu dia, gajahnya. Besar banget. Dari Pulau Sumatera, dibawa ke, Lembang, Jawa Barat. Baiklah, sekarang kita akan lanjut, lihat bagian sebelah sananya. Oke, masih ada jalan lagi, dan sekarang kita akan lihat, angsa dan bebek. jadi itu gratis, tidak usah berbayar lagi, namun lagi harus, berhati-hati, bisa saja, karena patok. Nah, ini dia bebeknya, lucu sekali, warnanya juga bagus banget, ada warna putih, dan coklatnya, dan itu, angsa yang, hitamnya, besar banget. Kita cari jalan lain. Nah, ini dia teman-teman. Jujur, saya bisa bilang, ini salah satu kolam, ikan kowi yang paling bagus, saya pernah lihat. Jadi, kolamnya besar, dan kerennya itu, seperti ada, seperti lantai, yang identik dengan, bunga teratai, atau bunga lili. Jadi, barang siapa yang masuk sini, bisa berjalan, ke sana semua, menuju kolamnya. Oke, saya ingin coba jalan, ke tengahnya. Dan kerennya, di sini semua, ada air mancurnya. Jadi, indah sekali. Jadi, ini juga ikan koi-nya, beragam sekali, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran relatif, lebih besar, dan juga ada yang kecil sekali. Mungkin masih kecil, umurnya, masih kecil. Jadi, ini bisa jalan-jalan di sini, namun harus hati-hati, jangan sampai kepleset. Jadi, ini tuh, suasananya bagus banget, ada air mancur, dan lain-lain. Oke, ternyata, untuk ikan koi yang besar-besar, yang sudah dewasa mungkin, semuanya pada ngumpul di sini, di tepinya. Ukurannya besar banget. Oke, kita lanjut, sekarang kita menuju ke sana. Oke, teman-teman bisa dilihat, ini semuanya pada ngumpul, lagi nongkrong, lagi tidur siang. Yah, ini indah sekali. Baiklah, kita sudah sampai, puji Tuhan, saya tidak, sampai tepleset dan jatuh. Kita lanjut. Oke, untuk bagian ini, ada lagi, angsa, dan burung-burung lainnya. pelikan kali namanya, saya lupa. Ini juga sama, besar sekali. Oh, ya benar, pelikan. Dari daerah, Oceana, termasuk, Papua, dan Australia. ini indah sekali. Oh, ini ada flamingo. Di situ, ada air mancur. nyaman sekali. Ini dia, namanya tadi, jadi, Glater Flamingo. Ini yang bisa ditemukan, di seluruh, belahan bumi. Sekarang, kita lihat yang satunya lagi, sebelum kita, kembali ke pintu masuk. Oke, ini juga, mirip dengan ostrich. Ini besar sekali. Oh, ada, ada, ada peringatannya, burung galak. Saya lupa nama burungnya, tapi kelihatannya saja, sudah, seram. Ada air mancurnya. Oke, di sini, sepertinya ada kandang, namun, belum ada satunya. Jadi, tulisannya, coming soon. Coming soon. Oh, di situ ada rusa, satu. Oke, itu saja, teman-teman. Singkat cerita, saya akan, jalan kembali, jadi saya pause sebentar. Oke, makasih, teman-teman. Oke, sebelum saya kembali, saya lupa kasih lihat kepada kalian. Jadi, di bagian kirinya sini, juga ada kandang-kandang. Ini tempat, untuk penyimpanan rusa. ini letaknya sebelahnya, di kandang angsa. Oke, nah itu dia rusa-nya. Ya, rusa-nya bagus banget. Nah, itu dia gajah yang tadi. Oke, jadi sampai sini saja, teman-teman. Saya pause, dan saya akan kembali ke pintu masuk. Oke, di sini juga ada, satwa-satwa lainnya lagi. Ini namanya Karaka. Itu dia. Ini ada namanya Serval. Aduh, mirip sekali dengan Macan Tutul. Ini masih coming soon. Oke, kita lanjut lagi kembali ke pintu keluarnya. Oke, teman-teman. Saya masih otw menuju pintu gerbangnya. pintu keluarnya. Namun, saya ingin kasih lihat, bagian sampingnya, yang tadinya, pada awalnya, belum diliput oleh video ini. Nah, ini dia lagi, kangguru pohonnya. kembali lagi ke aviari, atau dengan kata lain, kawasan burung-burungnya. teman-teman lihat, di sini ada bagian singa. Ini baru nih, teman-teman. Dan untungnya, lagi tidur di pertis di depannya kita. Ini yang bertina. Ini besar banget. Kalau dibandingkan dengan kucing, ukurannya beda jauh sekali. Namanya ini singa putih, atau white lion, asalnya Afrika Selatan. ini baru bangun. Karena, ditonton oleh para pemirsa, jadi bangun. Ini baru, teman-teman, seingat saya, terakhir kali saya ke sini, belum ada ini, pandang singanya. Oh, di sini ada lagi harimau, namun ini namanya, harimau Siberia. Jadi, daerah di utaranya Tiongkok, dan Korea, di daerahnya Rusia. Itu dia, lagi tidur siang. Lagi tidurnya nyak. coba di sana ada apa? Kita lihat lagi. Oke, sekarang ada, burung elang. dari sini kita bisa lihat, keindahannya alamnya, sekitar lembang, ada bukit, gunung, dan lain-lain. Semuanya bagus sekali. Oke, kita lanjut lagi. Percis di sebelahnya Oviary, di sini ada orang utan. Asalnya, asal Sumatera, bagian utaranya. Nah, itu dia orang utannya. Sama lagi tidur siang. Oke, lanjut lagi. Menuju, tempat berikutnya. Di bagian atas sana, ada lagi tempat burung-burung. Ini tempat, atau kandangnya itu unik sekali, karena lokasinya, percis di sampingnya, jalan pedestrian. Ini, penyimpanan, satwa-satwa burung yang lebih, menarik, lebih bagus. semuanya burung merah. Kita lanjut. Oke, satu lagi yang terakhir. Ini untuk satwa, anfibian. Ini ada kura-kura, dan juga ada buaya. Ini kura-kura, ini yang umum, bisa ditemukan di, fetshop manapun juga. namun ini juga di import. Dan ini ada kura-kura yang lebih besar. Untuk di sini, ada buaya. Ini buayanya gede banget, mungkin panjangnya, setidaknya ini 2 meter lebih. mungkin. Kalau di sini juga ada buaya lagi. Itu dia. Tapi hanya kelihatan bagian belakangnya. Dan untuk bagian ini, ada kura-kura lagi, seperti yang tadi, sama. Nah, ini menurut saya, tempat yang paling unik, di seluruh, kawasan Park & Zoo. Ini dia, kawasan, yang, indoor-nya. Pertama, di sini ada akwarium. Ini ikannya besar sekali. Sebesar, seluruh lengan saya. Oke, di sini ada daerah anfibinya. Oh, ada ular ini. Ini python, ini besar sekali. Ada iguana. dan ini python yang jauh lebih besar lagi. Ini besar banget. Dan ini ada anaconda. Ini dia jenisnya. Dari Amerika Selatan, daerah Amazon. Oh, ada ikan di sini. Ini serem banget. Tapi yang paling serem ini nih, burmis python di daerah Myanmar sana. Jadi masih Asia Tenggara, dan bahkan juga di Pulau Jawa juga ada. di sini ada komodo, ada seperti kadal, atau komodo. dan ini ada ular juga python, namun yang ukurannya lebih kecil. Kurah lagi. Oh, ini ada python pohon. Ini dia. kecil, namun sangat mematikan sekali nih. Python lagi. Ini tuh ada namanya lizard, atau salamander. Ular lagi. Oh, ini ada milk snake. Ini serem sekali warnanya. Serem banget. Ada ular lagi. dan ada, di sana ada iguana. Dan ini dia. Ada juga ikan arowana. Ini ikan yang sangat mahal. Dan ini yang super, king super crab. Jadi yang paling mahal, dan paling-paling langka. Bisa dilihat, kalau kena sinar UV, bisa menyala. Keren banget. Oh, oke. Dari sini kita bisa lihat lagi tadi buayanya. Lagi tidur siang. Nah, ini ada ukuran-ukuran, namun ini serem banget. Jangan sampai pernah kegigit. Sakitnya luar biasa ya, pasti. Itu dia. Turtle-nya. ini ada buaya. Lagi tidur siang juga. Nah, ini sangat ada biawak. Ada biawak juga lagi. Ini warnanya hijau. Nah, ini dia. Komodo. Secara pastinya, ditemukan di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Tapi sepertinya lagi sembunyi, jadi tidak kelihatan. Oke, teman-teman, itu saja untuk Lembang Parkan Zoo. Saya sudah melirik dan membuat video tentang semua binatang-binatang satwa-satwa yang ada di sini. Ini luar biasa sekali. Ini salah satu tempat favorit saya kalau sedang berkunjung dan berwisata ke Lembang. Di sana juga ada sirkus, namun tidak ada binatangnya. Hanya sirkus saja. Oke, teman-teman. Saya sudah keluar dari area kebun binatangnya. Kembali lagi, saya sudah melewati ini kandang harimaunya. Saya bilang ini salah satu yang paling banyak dikunjungi, yang paling banyak dilihat. karena bisa melihat harimaunya dengan sangat-sangat dekat. Dan di atas sana tempat makan dan cafe. Ini sedikit cuplikan tentang toko oleh-olehnya. Boleh silahkan. sekilas saja, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton video ini sampai pada akhirnya. Mohon jangan lupa untuk like dan share. Bagikanlah video ini bila kalian menyukainya. Bagikan ke teman-teman, rekan, keluarga, kerabat, kalian semua yang menyukai konten-konten tentang kebun binatang, tentang alam, tentang binatang-binatang, tentang liburan, tentang healing, dan lain-lain. Tentang Lembang, tentang Bandung, Jawa Barat, dan tentunya tentang negara kita tercinta Indonesia. Dan terakhir kalinya, bila kalian ingin mendukung channel saya agar berkembang, mohon jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakanlah lonceng tambah notifikasinya agar dinotifikasikan untuk setiap upload-upload baru lainnya. Terima kasih teman-teman, saya sangat mengapresiasi dukungan kalian. Sampai jumpa, stay tune, ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, ketemu lagi, sampai jumpa, peace, peace. peace.